Kalau peran sisi kemarin, jadi kalau sisi itu kan ada shell plating, ada priming. Sebenarnya kita sudah menghitung ketika kemarin membuat midship. Jadi shell plating itu bagian sisi berapa, bagaimana, itu sudah. Nah, kemudian priming juga sudah, baik itu gading besar, gading kecil. Kemudian, apa namanya, tank latem juga sudah ini, termasuk bilgakil, sudah dibicarakan kemarin. Ada pertanyaan sampai sini. Ini shell plating dan priming. Ini kemarin kita bicara tentang ordinary prim ada di sebelah mana, dan seterusnya. Ini sudah kita indikan. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini. Cukup. Halo. Iya Pak, halo Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Atau saya langsung berhenti di sini. Saya lanjut ke materi lain. Kalau ini adalah penyambungan pelat, dia tidak boleh di atas profil, jaraknya kurang lebih 1 per 3, 2 per 3 dari jarak prim. Kalau sudah, saya lanjut ke tempat lain. Ini bottom shell plating kemarin sudah. Gimana, apa namanya, kill plate di mana, bottom plate di mana, bilga plate di mana, dan seterusnya sudah. Ini ketebalan pelat, dan seterusnya sudah. Ini bukan kulit, harusnya menjadi PR terakhir nih. Oke. Bagian untuk kill plate, bottom plate, kemudian bilga plate, kemudian ini pelat sisi, dan seterusnya. Oke. Ini tadi sama, ini yang sisi, ini kayak bracket, dan seterusnya. Kemarin kita sudah berbicara, tergantung dari tipikal kapalnya, bisa yang model A, B, dan C, dengan margin plate. Itu kemarin sudah. Sampai di sini ada pertanyaan, atau saya cukupkan? Saya lanjut tempat lain. Cukup. Sampai di sini ada pertanyaan. 20.30, Pak. Harusnya nggak boleh dong. Kan kita mulai jam 19, Pak. Iya, kita jam 19, Pak Irpana, jam 20.30-nya. Iya, kalau kita 3 SKS, harusnya 2,5 jam dari jam 19. Karena schedule kita kan jam 19 ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang ada pertanyaan nggak? Cukup? Oke, baik. Jadi yang sekarang adalah bagaimana perhitungan, perencanaan, perhitungan dari sekat dan pilar. Kemarin sekat kita sudah bicara. Jadi kalau misalnya dia sekat itu baik buritan, sekat ruang mesin, sekat di ruang muat, kemudian di sekat tubuhkan itu, berarti double button-nya harus berupa sekat. Oke. Jadi sekat itu adalah untuk memisahkan satu kompartemen dengan kompartemen lain di kapal. Kenapa diperlukan? Karena itu untuk menunjang kekuatan melintang dari satu kapal. Itulah sekat. Jadi kelas itu menentukan nanti berapa jumlah sekat pertama yang menjadi dasar utama tuh itu. Kemudian apalagi yang menjadi konsideran dari kalau kita akan masang sekat. Sekat itu akan dipasang juga mengikuti aturan misalnya gini. Kapal tanker itu satu tangki tidak boleh lebih dari 700 meter kubik. Nah untuk memisahkan supaya volume tidak mencapai 700 meter kubik, maka pengguna sekat dipakai. Yang pertama, yang kedua. Yang ketiga misalnya untuk kapal kontainer. Misalnya akan dilakukan penyekatan kontainer yang 20 feet x 2 atau 40 feet itu dengan satu sekat. Nah itu juga bisa dipasang sekat. Kemudian yang lain misalnya dengan konsideran dengan pelode beleng. Jadi kalau nanti mau kapal itu, kalau bocor berapa kompartemen baru tenggelam, itu bisa dihitung dengan penambahan sekat. Nah itulah nanti yang menjadi konsideran kapan sekat itu dipasang. Tetapi dasar utamanya adalah ketentuan dari kelas. Jadi kalau kelas bilang minimal 4 sekat atau 3 sekat, kita mau lebih dari 3 atau 4 tadi, it's okay, clear. Tapi kalau di bawah aturan, itu yang tidak boleh. Oke, saya lanjut. Jadi kalau ini tinggal dibaca aja. Jadi yang disebut dengan apa? Dengan sekat, kita sudah tahu. Sekat buritan itu minimal 3 kali frame space dari bos kapal di belakang. Sekat ruang mesin itu kurang lebih sekitar 17%. Tetapi itu juga tidak pasti. Karena nanti ruang mesin itu harus bisa mengakomodir dimensi mesin ke dalam ruang mesin. Jadi kalau 17% ternyata kapalnya besar, mesinnya besar, mungkin lebih dari 17 penambahan sekat. Nah karena sekat tidak boleh diterompos oleh apapun, nanti untuk aksesnya berupa pintu, pintunya akan berupa pintu watertight doors. Jadi kalau nanti ada 2 sekat di ruang mesin atau lebih, maka aksesnya akan diteruskan oleh watertight doors. Kemudian ini, jadi dia vertical partition, jadi partisi tadi kompartemen. Kemudian dia bulkhead, bisa nanti dia berupa transverse, yang bulkhead ini, atau dia menjadi longitudinal bulkhead. Nah umumnya yang menggunakan longitudinal bulkhead di atas double bottom, umumnya kapal tanker. Kalau kapal kontainer tidak mungkin menggunakan longitudinal bulkhead memanjang ke sini. Ini tidak mungkin. Karena nanti kontainer tidak akan masuk, kecuali lebarnya itu memungkinkan untuk di bulkhead. Ini bisa. Yang umumnya tanker yang di bulkhead dipecah di tengah. Tapi kalau di bottom di bulkhead, itu banyak, hampir semua kapal bisa. Nah jadi apa yang melintang, bisa juga dia ngelungi tudina untuk membagi kompartemen di kapal. Oke, sampai sini oke ya. Ada pertanyaan. Cukup. Oke, ini yang tadi saya bilang, dia utamanya akan menjadi salah satu faktor sebagai member struktur untuk longitudinal maupun yang transverse. Tergantung nanti bulkheadnya. Gitu ya. Oke. Kemudian ini juga misalnya watertight bulkhead ini digunakan supaya floating di dalam untuk memisahkan kompartemen lain tidak terisi air atau float. Genangan kalau kita bilang. Sehingga kapal itu safety. Silahkan diatur nanti. Gitu ya. Nah inilah yang namanya bulkhead. Jadi kalau typical bulkhead ini apa namanya, kalau kemarin kita bicara, itu ini ada dari Lloyd Register, location for ship was long does not exit ini, dia 5 sampai 8, ini berarti sekat berbuburkan. Oke. terpik tank yang digunakan untuk trimming kapal. Nah, pertanyaannya kalau dengan sekat sejarak tiga prim dari ujung bos itu tidak cukup untuk tangki trim, maka dimajukan jadi empat atau lima dan seterusnya. Nah, kalau yang sekat tubuh kan juga gitu. Kalau dia bilang lima sampai delapan persen, berarti antara. Minimal lima persen. Kalau kita pasang lima persen, misalnya nih, cukup nggak for peak tank yang di depan? Kalau cukup, mungkin lima persen oke. Kemudian di bagian depan itu ada alat-alat tambat dan seterusnya. Dengan panjang lima persen dari panjang kapal, cukup nggak untuk menempatkan peralatan tersebut. Kalau tidak cukup, berarti digeser apakah lima persen, lima koma satu, lima dua, lima tiga, enam persen, tujuh persen, sampai delapan persen. Nah, kalau pakai delapan persen, memang nyaman. Hanya masalahnya, kalau ditaruh delapan persen, berarti kan sekat itu mundur ke tengah kapal, ke arah tengah gitu ya. Nah, nanti ruang muatnya yang terkena. Jadi, akan terjadi pengecilan di ruang muat. Sedangkan kapal itu dirancang, dibangun, untuk mengangkut muatan sebanyak mungkin. Nah, jadi kalau terlalu pendek, nanti juga terkait dengan tubrukan gitu, misalnya kalau di depan, termasuk porpikten. Tapi kalau dimundurin, ruang muatnya yang menjadi masalah. Nah, jadi dihitung yang fix berapa, yang ideal berapa, volume for quick tanknya cukup, peralatan bisa ditempatkan, tetapi ruang muat bisa sebesar mungkin. Nah, berapa persen yang ideal, silakan diaplikasikan pada kapal rancangan masing-masing. Jadi, kalau dibaca sini, ya Pak. Gimana Pak? Maaf, salah masuk. Maaf, salah masuk. Oh, siap. Oke, oke. Silakan Pak. Saya pikir kenapa. Ada pertanyaan sampai sini? Mas Tarno, Pak Wisnu salah masuk tuh. Oke. Jadi, kalau di sini kan, from the port and lot line water line gitu, is pitted the minimum distance in order to gain maximum length for cargo storage, yang tadi saya bilang. Jadi, kalau terlalu mundur sampai di 8%, maka kargonya yang bermasalah. Ruang muatnya. Nah, yang kita tahu, kalau kita hubungkan ke mana? Ke ILSI, atau perhitungan gross tonnage kapal, GRT-NRT, minimum NRT itu kurang lebih sama dengan 0,3 GT. Itu aturan ILSI. Jadi, tidak boleh dilanggar. Nah, jadi kalau Bapak sudah menerapkan sekat, Bapak hitung GRT dan NRT-nya. Apakah masih masuk aturan ILSI? Kalau tidak, gimana caranya? Kesana dapat, kesini dapat, dan apa namanya, sekat itu bisa dipasang. Nah, jadi kalau terlalu mundur, cargo storage yang bermasalah. Tapi kalau terlalu maju, four-peak tank ini juga harus dihitung karena kapal itu memerlukan trim atau kapal itu menunduk ke depan atau dia apa namanya, dongak ke belakang, itu berdasarkan nanti four-peak dan after-peak tank untuk menongakkan kapal atau menundukkan kapal. Nah, itu yang dibutuhkan kapten dalam pengoperasian kapal. sampai sini, oke. Cukup. Cukup ya. Oke, saya lanjut. Nah, yang sesuai standar kelas, inilah pegangan kita yang utama. Jadi, kalau dia bilang ruang mesin itu bisa di belakang atau di tengah, nanti pastikan ke kapal Bapak Ibu semuanya, kapal saya ruang mesin ini di belakang atau di tengah. Kalau misalnya panjang kapal saya berapa? Saya ambil kasus misalnya yang terakhir, berarti 165 sampai 190 meter. Kalau saya ambil contoh, ruang mesinnya itu ada di belakang, berarti ada 8 minimum untuk sekat. Berarti kalau 8 itu sekat buritan 1, sekat ruang mesin 1, sekat tabrakan 1. Ini, yang 8. Berarti yang 5-nya itu bisa semua di ruang muat atau di ruang muat ada 4, satunya di ruang mesin. Nah, jadi sekarang tinggal dihitung. berdasarkan tadi, kalau DNP bilang panjang ruang mesin 17%, berarti pasang sekat. Kalau kelebihan, pasang 1 lagi. Nah, ruang muat juga gitu tadi. Nah, jadi kalau sudah kelihatan di sini, Bapak sekarang main dengan konsideran kapal Bapak, misalnya tanker, harus berapa maksimum dalam satu tanki minyak yang dibawa, volumenya. Kalau terlalu besar dari 700, belah-belah. Apakah dengan longitudinal bulkhead atau dengan transverse bulkhead. Nah, kemarin tipikal dari ruang muat di kapal, baik tanker, bulk carrier, kontainer, sudah kita bicara. Nah, berdasarkan itu, kita setting di sini. Dan juga, kalau ini bulkhead atau di tengah sini bulkhead, maka di sampingnya jangan dikasih gading besar. ada gading besar, besar. Jadi, jangan terlalu nempel, padahal di aturan kelas, jarak tidak tertumpu itu kurang lebih posisinya 3 meter. Ada yang 2,8 dan seterusnya. Nah, silakan di aplikasikan. Jadi, kalau sudah bulkhead, berapa frame gading besar, diantaranya pasang gading kecil. Nah, tapi patokan utama pemasakan bulkhead adanya dari ini, kelas. Jadi, kalau dia di ruangan di tengah, berarti antar ruang mesin itu disekat. Kenapa dia bertambah satu? Jadi, kalau ruang mesin di sini berarti sekat ruang mesin depan, sekat ruang mesin belakang, nanti ada after peak bulkhead ditambah satu. Oke, sampai sini oke? Ada pertanyaan? Cukup? Jadi, yang kita sebut dengan bulkhead itu adalah kalau dia dari bottom sampai dengan di mind deck, itulah yang disebut sekat. Oke, nah, tetapi juga yang kemarin kita bicara di double bottom, ada penyekatan di sini. Karena kebutuhan untuk operasional antara BBM dengan air akan dipisah, di sini juga akan watertight bulkhead. Tetapi, tidak yang kita sebut dengan ini. Bulkhead yang ini. Dia itu biasanya kita sebut dengan cover dam. Antara yang kosong itu kita sebut void. Oke, jadi, kalau nanti ada BBM air tawar dipisah satu frame, maka itu namanya adalah cover dam. Tidak kita sebut dengan bulkhead. Oke, sambil sini oke. Nah, kayak seperti ini nih, yang di depan. Dia misalnya ada water balas tank atau ada fuel oil. Dia dipisah di sini, tapi karena ini tidak memanjang atau menerus sampai dengan di posisi mandek, keingungan watertight bulkhead. Nih, lihat yang saya tunjuk ya. ini bukan bulkhead, tapi ini bisa menjadi cover dam atau yang lainnya. Oke, ini untuk memisahkan satu consumption itu dengan consumption lain di kapal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? selamat menikmati. Selamat menikmati.